Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah, seluruh subscriber Afan di channel, seluruh penonton semuanya dimanapun berada Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua Agar kita senantiasa mencintai zurriyah rasulullah sallallahu alaihi wassalam selamanya Serta saya doakan semoga teman-teman semua mendapat hidayah, taufik, mendapatkan kelancaran rejeki dan kesehatan Amin Allahumma amin Saat ini saya akan mengulas beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Karangan Ulama Nusantara Beliau adalah Sheikh Nawawi al-Bantani dari Banten ya Beliau masih merupakan Mbah Buyud dari Wakil Presiden kita saat ini yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin Dalam salah satu kitabnya yaitu Sarah Qamir Tugian beliau Sheikh Nawawi al-Bantani menjelaskan tentang ahli baik atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Baik mari kita langsung ulas apa penjelasan dari beliau Sheikh Nawawi al-Bantani itu Ini sudah saya pernah jelaskan di Facebook pada tahun 2020 tanggal 18 November Saya menulis seperti ini di Facebook saya Ajaran Ulama Islam Nusantara yang masih ori dijelaskan dalam kitab Qamir Tugian Halaman 22 Karya Ulama Nusantara Sheikh Nawawi Banten Kakek Buyud Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Beliau menulis dalam kitab Qamir Tugian Qala Ibnul Arabi Beliau mengutip pernyataan Ibnul Arabi Kita sebagai orang Islam Seyukiyahnya kita berkeyakinan bahwa semua yang keluar atau dilakukan oleh ahli baik Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Itu telah diampuni atau dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu penjelasan beliau Kita itu kan tidak boleh mencelah seseorang Lalu bagaimana dengan ahli baik? Seorang yang sikoh di Mekah memberikan kabar menceritakan kepadaku Bahwa dirinya itu membenci apa yang dilakukan oleh surafak Surafak ini adalah ahli baik ya Syarif atau Syayid Yang dilakukan oleh para syarif itu di Mekah terhadap orang-orang yang ada di Mekah Artinya surafak keturunan Rasulullah itu Habib, syarifah, syarifah, syarifah atau Syayid itu Berbuat sesuatu yang tidak mengenakan terhadap penduduk Mekah Kemudian jadi Orang itu membenci keturunan Rasulullah Gara-gara Habib atau zurriyah Rasul itu Berbuat sesuatu yang tidak mengenakan terhadap penduduk Mekah Itu bencinya ada alasan Alasannya karena Habib itu Keturunan Rasulullah itu berbuat sesuatu Semena-mena lah katakan terhadap penduduk Mekah Kemudian Jadi orang yang membenci kelakuan para zurriyah Rasul di Mekah itu Kemudian bermimpi Kedatangan putri Rasulullah SAW Tapi ia tidak menghadap terhadap orang tersebut Berpaling dari orang tersebut Siti Fatima itu Kemudian Aku memberi salam pada Siti Fatima terhadap Siti Fatima Dan menanyakan kepada beliau Kenapa ia berpaling dariku Apa jawaban Siti Fatima Beliau menjawab Sungguh engkau telah mencelah para syarif yang mulia Anak cucu Rasulullah SAW Tetapi kalau orang-orang Wahhabi Mimpi kan tidak bisa dijadikan dalil Kalau dikerjakan oleh Aswaja Tapi kalau dikerjakan yang bermimpi itu adalah Syekh-syekh mereka sendiri Ya mereka no comment Kemudian orang tersebut Minkah itu adalah anak-anakku Kata Siti Fatima Kemudian orang tersebut berkata terhadap Siti Fatima Mulai saat ini saya tobat Siti Fatima Kemudian Fa'akbalat alai Siti Fatima menghadap kepadaku Fa'akbalat alai Siti Fatima Nah dari kisah yang ditulis oleh beliau Syekh Nawawi al-Bantani itu Betapa besarnya hak-hak mereka ahlul baik terhadap kita Kita harus benar-benar menjaga hak-hak mereka Walaupun mereka itu menyakiti terhadap kita Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ahlul baik Rasulullah s.a.w. Amin Kemudian di dalam kitab Jami'ul Ahadis Karangan Al-Hafid Jalaluddin Abdirrahman As-Sayuti Atau yang kita kenal dengan Imam As-Sayuti Tepatnya di halaman 153 Langsung di bawah Falaw Anna Rojulan Yang ada stabilonya itu Falaw Anna Rojulan Sofina Bainar Rukni Wal Makom Wasolla Wasoma Andaikan seorang itu berdiri diantara Rukun Yamani dan Makom Ibrahim Wasolla dia sholat disana Wasoma dan dia puasa Thumma mata kemudian mati disana Dia berdiri diantara Rukun Yamani dan Makom Ibrahim Sholat puasa kemudian meninggal disana Tetapi wahuwa mugidun li ahli bayti Muhammadin Tapi di hatinya masih ada rasa benci Terhadap ahli baytnya Rasulullah s.a.w. Apa? Dakhulan naro Maka orang tersebut sekalipun meninggal di depan Ka'bah Maka akan masuk terhadap neraka Selanjutnya di dalam kitab As-Sawa'i Kul Mukhriqoh Kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Murid Syekh Zakaria Al-Ansuri Beliau mengutip hadis Rasulullah Istawsuh bi ahli bayti khairah Berwasiatlah terhadap ahli baytku Terhadap keturunanku dengan baik-baik Kenapa? Fa'inni ukhosimukum anhum mugodoh Karena aku akan menggugat kalian Tentang permasalahan dengan ahli baytku Nanti kelak di akhirat Barang siapa yang menjadikan aku sebagai musuhnya Maka aku akan memusuhi orang tersebut Barang siapa yang aku menjadi musuh orang tersebut Yang aku musuhi Maka akan masuk ke neraka Barang siapa yang menjagaku Dalam urusan ahli baytku Berarti orang tersebut telah menjadikan ahdan janji Di sisi Allah SWT Jadi teman-teman Ya yang tidak setuju silahkan Tidak usah diambil Yang setuju silahkan diambil Karena yang saya sampaikan Bukan dari pribadi saya sendiri Tetapi saya mengutip pernyataan para ulama Dari kitab Komi Utugian Dari kitab Jami'ul Hadis Karangan Imam As-Suyuti Kemudian dari kitab As-Sawa'i Kulmukhrikoh Karangan Ibnu Hajar Al-Hitami Jadi referensi ini saya ambil Dari ibarat-ibarat Di kitab karya ulama Yang mana beliau-beliau itu Mengutip hadis Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Demikian apa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Akhiran minni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh